Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel ini salam sejahtera untuk kita semua terkhus Bapak Ibu PNS P3K TNI Polri Aktif berikut akan saya sampaikan informasi terbaru dari Kemenkyo terkait pembayaran lapilan kenaikan gaji namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru jika TASPEN sudah memastikan bahwasannya pembayaran lapilan kenaikan gaji untuk pensiunan adalah dilakukan di Februari ini untuk 2 bulan artinya lapilan 2 bulan itu karena di Februari ini juga belum bisa dibayarkan di awal sebab PP diterbitkan di 26 Januari sementara pengajuan gaji biasanya adalah di bawah tanggal 15 setiap bulannya nah ini tentunya menyebabkan aktifnya pembayaran kenaikan gaji atau melekatnya kenaikan gaji itu nanti adalah di Maret kemudian baru saja Kemenko secara resmi menyampaikan bahwa gaji baru PNS nanti akan dirapel di Maret ini kabar gembira tentunya kepada Bapak Ibu PNS P3K TNI Polri jadi kalau kita bandingkan ke tahun 2019 ini ada lebih cepat 1 bulan kenaikannya ya dikutip dari CNBC Indonesia Kementerian Keuangan menegaskan besaran gaji baru PNS P3K TNI dan Polri akan berlaku pada bulan Maret 2024 adapun besaran kenaikan gaji bulan Januari dan Februari ini akan dibayarkan dalam bentuk rapilan pada bulan Maret untuk pembayaran gaji PNS Prajurit TNI anggota Polri dan P3K mengatakan Satuan Kerja dapat mengajukan pembayaran gaji bulan Maret 2024 dengan gaji pokok baru dan kekurangan gaji bulan Januari dan Februari 2024 yang diajukan ke kantor pelayanan perbendaraan negara mulai tanggal 1 Februari 2024 kata Dirjen Perbendaraan Keminkyo Pak Astera Primanto di hari Kamis ini selain itu dia mengungkapkan dalam rangka pembayaran pensiunan pokok untuk para pensiunan penerima tunjangan kehormatan dan tunjangan perintis pergerakan kebangsaan atau keberdekaan Kementerian Keuangan CQ Dirjen Perbendaraan telah menerbitkan surat kepada PT Taspen dan PT Asabri untuk melaksanakan pembayaran dengan pensiun pokok baru dan dilaksanakan mulai tanggal 1 Februari 2024 ini yang kita sebut kepada Bapak Ibu Pensiunan adalah sebagai nota dinas dari Keminkyo jadi dipastikan pasca Bapak Ibu menerima gaji bulan Februari ini Taspen akan segera memproses rapilan untuk 2 bulan kepada Bapak Ibu Pensiunan banyak Bapak Ibu Pensiunan yang menyatakan ada saya memberikan informasi kalau kenaikan gaji sudah berlaku di 1 Februari silakan boleh dicek Bapak Ibu sekarang tidak ada kita sampaikan demikian ya adapun pensiunan penerima tunjangan kehormatan dan tunjangan perintis pergerakan kebangsaan atau keberdekaan secara bertahap akan menerima pembayaran atas kekurangan pembayaran pensiun bulan Januari dan Februari dimulai 1 Februari 2024 yang dibayarkan melalui PT Taspen dan PT Asabri disebutkan kami berharap penyelesaian gaji dan pensiunan pokok ini bukan hanya berdampak positif meningkatkan kezahteraan serta kinerja ASN dan penerima pensiunan namun juga memberikan multiplier efek bagi roda perekonomian ujar Pak Estera pemerintah telah melaksanakan penyelesaian gaji dan pensiunan pokok PNS anggota TNI anggota kepolisian negara Republik Indonesia pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pensiunan penerima pensiunan penerima tunjangan kehormatan dan tunjangan perintis pergerakan kebangsaan kemerdekaan terhitung mulai 1 Januari secara umum besaran perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN pusat dan daerah TNI-PORRI sebesar 8% dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12% pensiunan gaji dan pensiunan pokok ini merupakan penyesuaian yang dilaksanakan setelah melalui evaluasi berkala oleh pemerintah penyesuaian gaji dan pensiunan pokok diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kesejahteraan ASN, TNI, dan PORRI dan penerima pensiunan serta untuk menjaga pelaksanaan transformasi-reformasi burokrasi berjalan efektif, mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien kompeten, profesional, dan berintegritas jelasnya nah inilah Bapak-Ibu sekalian jadi untuk pensiunan rapelan 2 bulan itu akan dibayarkan di Februari ini karena suratnya sudah dikirim tadi ya untuk Bapak-Ibu PNS, TNI-PORRI, dan P3KA rapelannya akan dibayar di bulan Maret dan resminya berlaku kenaikan gaji adalah 1 Maret karena nanti di sebelum 15 Februari ini sudah bisa diajukan gaji baru ya kepada KPPN jadi di 1 Maret sudah bisa berlaku nah ini informasi terbaru yang bisa kita bagikan Bapak-Ibu sekalian kepada Bapak-Ibu PNS PT. TNI-PORRI, dan Bapak-Ibu Pensiunan semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.